Intro Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bagus Maulana Sebelum lanjut ke video pembahasan Disini saya doakan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya Agar selalu diberikan Kesehatan jasmani dan rohaninya Agar teman-teman semua dapat Beraktifitas seperti biasanya Dan tak lupa juga saya doakan kepada teman-teman semua Agar selalu diberikan rezeki yang melimpah Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel saya Subscribe terlebih dahulu Like dan juga share Share ke media sosial Baik itu ke grup-grup whatsapp Ataupun grup-grup facebook Agar teman-teman yang lain juga mendapatkan Informasi-informasi seputar dunia Konfigurasi Nah itu baik dari konfigurasi mikrotik Ataupun konfigurasi Cisco nya teman-teman Dan juga Konfigurasi-konfigurasi Light nya juga Oke lanjut saja Disini saya akan coba membahas Konfigurasi dari Cisco lagi teman-teman ya Oke langkah pertama Teman-teman silahkan buka Aplikasi Cisco paket Checkernya terlebih dahulu teman-teman Seperti ini ya Nah disini saya akan coba membahas Routing static lagi teman-teman ya Yaitu routing static Yang dimana Kita akan Menambahkan konfigurasi lagi Yaitu DHCP server teman-teman ya Agar nanti Computer client Itu akan mendapatkan IP address nya itu secara otomatis Dari server Routernya teman-teman ya Seperti itu Oke sebelum kita berlanjut ke video Pembahasan Disini saya akan Bagikan kepada teman-teman semuanya Yaitu Modul teman-teman ya Modul dari Cisco teman-teman Ini modulnya teman-teman ya Di daftar isinya itu ada Untuk ini ya teman-teman Ada switching dan juga Routing teman-teman ya Ini saya bagikan gratis Buat teman-teman Nanti silahkan teman-teman Tinggal download saja Di link deskripsi teman-teman ya Saya sudah sediakan Teman-teman tinggal klik saja linknya Nanti Teman-teman akan diarahkan Ke situs untuk mendownload Modulnya teman-teman ya Di sini juga ada Bubnya teman-teman Atau daftar isinya Dari switching Itu Materinya dari perintah dasar Switch dan router Cisco Teman-teman itu Yang paling dasarnya Dari switching nanti Sampai dengan Telnet dan juga SSH Teman-teman ya Tinggal akan teman-teman Baca saja Dan dari Bump 2 nya itu ada Routing Dari static routing Teman-teman ya Sampai dengan Internal Gateway Gateway protokol teman-teman ya Silahkan Yaitu materinya Teman-teman ya Dari modul tersebut Silahkan teman-teman Kalau misalkan berminat Teman-teman Tinggal klik link di deskripsi Untuk mendownload modulnya Teman-teman ya Ini saya bagikan secara gratis Untuk teman-teman yang Lagi nonton di video saya Teman-teman ya Jangan lupa teman-teman Subscribe Terlebih dahulu Teman-teman ya Channel saya Oke Langsung saja Nah disini Akan kita coba Buat Topologi nya Terlebih dahulu Teman-teman ya Disini Saya akan coba Membuat Topologi nya Menggunakan 3 router Teman-teman ya 3 router Dan juga 3 switch Teman-teman Seperti ini Nah disini kita akan membuat VLAN ya teman-teman Kita menggunakan Vizy nya terlebih dahulu Ini untuk VLAN 10 Ini untuk VLAN 20 Teman-teman ya Ini untuk VLAN 30 Dan ini untuk VLAN 40 Teman-teman Oke Seperti ini saja Teman-teman ya Selanjutnya kita berikan Penghubungnya Itu kabelnya Teman-teman ya Dari Vizy Ke Switch Itu kita menggunakan Kabel strike Teman-teman ya Kita urutkan Seperti ini Teman-teman ya Biar enak Nanti kita Untuk pembuatan VLAN nya Fostrate 0.2 3 dan juga 4 Teman-teman ya Ini untuk VLAN 20 nya Teman-teman Disini saya menggunakan 4 4 PC Oke Silahkan teman-teman Semuanya diberikan Kabel terlebih dahulu ya Agar bisa Saring terhubung Nantinya Seperti ini Teman-teman ya Kalau sudah Selanjutnya kita berikan juga Kabel dari Router ke router Dan router ke switch Teman-teman ya Disini saya akan coba Menggunakan kabel Cross Teman-teman ya Oke Seperti ini teman-teman ya Nah perhatikan disini Teman-teman ya Jalur router ke router Itu harus berbeda Parasternet Teman-teman ya Kalau misalkan Dari router 1 Itu Pasternetnya 1.0 Nah ke jalur Ke router kedua Itu harus Pasternetnya 0.0 Teman-teman ya Jangan sampai Bandrock Teman-teman Oke Selanjutnya Kita tambahkan lagi Kesini Ini tidak bisa Teman-teman ya Kita harus tambahkan Terlebih dahulu Caranya kita klik Routernya Selanjutnya kita Zoom saja Teman-teman Kita perbesar Kita Matikan terlebih dahulu Selanjutnya kita pilih Router Yang ketiga Teman-teman ICF Ya teman-teman Kita drag saja Seperti ini Teman-teman Kita lepas disini Oke selanjutnya Kita Nyalakan Berikan lagi Teman-teman Oke Baru kita berikan lagi Kabelnya Teman-teman Seperti ini Oke Lalu ini Kita buat IP addressnya Teman-teman Biar nanti Tidak Pusing Sini kita tandai Saja Untuk Yang ini Kita kasih IP address 10.10 10.0 Ini Kita kasih 20 20 20.0 Ini 30 30 30 30 30 0 40 Kita menggunakan kelas A Saja Teman-teman Ya Titik 0 Nah untuk Jalur Routernya Kita kasih IP Desk Teman-teman Kita Pasti 11 Saja Teman-teman Titik 0 Ini Kita Menggunakan 12 12 12 12 Titik 0 Teman-teman Nah Ini Nanti Kita Buat Vilan 10 Vilan 20 30 Dan Juga 40 Teman-teman Kita Buat Sini Vilan 10 Kita Buat Vilan Teman-teman Vilan 20 Vilan 30 Vilan Itu Bebas Teman-teman Teman-teman Mau pakai Vilan 1 Vilan 2 Sampai 1005 Teman-teman Vilan 40 Saya Pakainya Ini Biar Enak Saja Teman-teman Biar Sesuai Dengan IP Dress Oke Langsung Saja Disini Kita Konfigurasi Teman-teman Nah Langkah Pertama Teman-teman Kalau Misalkan Kita Konfigurasi Seperti Ini Di Topologi Seperti Ini Teman-teman Kalau Misalkan Ada Vilannya Kita Konfigurasikan Terlebih Dahulu Vilannya Teman-teman Yang Ada Di Switch Ini Kita Kita Buat Vilan Terlebih Dahulu Vilan 10 Dan Vilan 20 Di Switch Pertama Teman-teman Oke Kita Klik Saja Switch Selanjutnya Kita Pilih CLI Teman-teman Disini Kita Masuk Kemudian Global Kita Ketikan Enable Configuration Terminal Enable Configuration Terminal Disini Kita Tapi Jangan Dispassive Contoh Disini Saya Pakai Nama Lab1 Selanjutnya Vilan 20 Name Lab2 Teman-teman Oke Enter Exit Nah Selanjutnya Disini Kita Tinggal Memasukkan PC Yang Sudah Kita Siapkan Disini Ke Vilan Masing-masing Disini Visinya Ada 3 Visi Itu Untuk Vilan 10 Yaitu Divacenite 1 2 Dan Juga 3 Itu Nanti Ke Vilan 10 4 5 6 7 Itu Ke Vilan 20 Teman-teman Kita Ketikan Saja Rubusnya Sini Ketikan Int Rangi FA 0 Per 1 Sampai Dengan 3 Switch Mode Akses Switch Akses Vilan 10 Teman-teman Ini Aksesnya Dari PC Fastnet 1 Sampai 3 Itu Ke Vilan 10 Teman-teman Kita Enter Saja Kita Exit Lagi Kita Buat Lagi Teman-teman Ke Vilan 20 Nya Int Rangi FA 0 Per 4 Sampai Dengan 7 4 5 6 7 4 PC Switch Mode Akses Switch Akses Vilan 20 Ini Masuk Ke Vilan 20 Teman-teman Untuk Cek Teman-teman Bisa Ketikan Do Show Vilan Brief Teman-teman Bisa Dilihat Disini Yang kita Buat Vilan 10 Dan 20 Namanya Lab 1 Dan Lab 2 Yang Nanti Vilan 10 Itu 123 Dan Vilan 20 Itu 4 5 6 Dan 7 Ini Sudah Selesai Kita Close Saja Kita Masuk Lagi Ke Switch Kedua Sama Seperti Tadi Teman-teman Disini Kita Buat Vilannya Terlebih Dahulu Vilannya Disini Saya Buat Vilan 30 Vc Vc 1 Dan 2 Vc Fasernet Konfigurasinya Sama Seperti Tadi Kita Ketikan Enable Terlebih Dahulu Configuration Terminal Selanjutnya Kita Buat Vilannya Vilan 30 Mem Lab 3 Kita Exit Kita Masukkan Dulu Int Rang F 0 Per 1 Sampai Dengan 2 Switch Mode Akses Switch Akses Vilan 30 Teman-teman Exit Saja Teman-teman Bisa Dicek Teman-teman So Vilan Drip Teman-teman Disini Vilan 30 Lab 3 Yang aktif 1 dan 2 Teman-teman Ini Sudah Selesai Kita Close Saja Kita Masuk Lagi Ke Switch Ketiga Sama Kayak Tadi Teman-teman Kita Masuk Kemudu Global Configuration Terminal Kita Disini Disini Kita Masukkan Fastenet Int Rangi F 0 Per 1 Sampai Dengan 2 Teman-teman Switch Mode Akses Switch Akses Vilan 40 Teman-teman Ter Exit Bisa Kita Cek Juga Do Show Vilan Brief Ini Sudah Terlihat Teman-teman Ya Vilan 40 Lab 4 Yang aktif 1 dan Juga 2 Teman-teman Disini Kita Sudah Selesai Langkah Pertama Yaitu Pembuatan Vilannya Teman-teman Selanjutnya Kita Konfigurasi Di Routernya Teman-teman Disini Kita Akan Konfigurasi Pembuatan Gateway Untuk PC Dan Juga Jalurnya Teman-teman Oke Langkah Pertama Kita Masuk Ke router Pertama Kita Klik Seperti Ini Kita Ke CLI Kita Disini Ada Pilihan Kita Pilih No Itu Menunjukkan No Enter Kita Masuk Juga Kemudian Global Teman-teman Disini Konfigurasi Itu Enable Configuration Terminal Disini Kita Kita Akan Meng Konfigurasikan Ke Bawah Teman-teman Itu Switch Kita Ketikan Int FA 0 Per 0 Selanjutnya Kita Aktifkan Jalurnya Ini Masih Merah Kita Buka Itu Dengan No SH Atau Teman-teman Bisa Ketikan No Shoot Down Ini Jalurnya Sudah Aktif Teman-teman Disini Kita Bisa Ketikan Lagi Teman-teman Disini Karena Kita Buat Filan Berarti Kita Ada Tujuannya Terlebih Dahulu Pilihan Mana Yang Kita Konfigurasikan Terlebih Dahulu Teman-teman Caranya Kita Ketikan Lagi Int FA 0 Per 0 Titik 10 Titik 10 Ini Berarti Kita Mengkonfigurasikan Ke Pilihan 10 Selanjutnya Kita Enter Disini Kita Ketikan N Capsulation Dot 1 Key 10 Nah Ini Untuk Konfigurasi Selanjutnya Teman-teman Ketikan N Capsulation Dot 1 Key 10 Itu Kita Akan Melakukan Terang Kepada Filan 10 Dan Memberikan IP Address Teman-teman Ya Hariannya Kita Berikan IP Address Teman-teman 10 Kita Sesuaikan Disini Yang Sudah Kita Buat Di Topologi Teman-teman Itu Menggunakan 10 10 10 1 Nah Satu Ini Nanti Yang Digunakan Untuk Gateway Untuk Semua Visi Yang Ada Di Filan 10 Teman-teman Ya 255.255.255.255.0 Oke Untuk Kelas IP Saya Menggunakan Kelas A Dan Subnet Saya Menggunakan Kelas C Jadi Saya Menggunakan Classless Teman-teman Kita Exit Lebih Dahulu Selanjutnya Kita Masih Ada Di Konfigurasi 0 Per 0 Kita Selanjutnya Konfigurasikan Filan Ke 20 Sama Seperti Tadi Kita Ketikan Int F 0 Per 0 Titik 20 Berarti Kita Akan Konfigurasikan Ke Jalur Switch Tapi Ke Filan 20 Teman-teman Oke Kita Ketikan Lagi N Capsulation Dot 1 N Capsulation Dot 1 Key Teman-teman Ya 20 Enter Disini Kita Berikan IP Address Nah IP Address Kita Buat 20 20 20 20 20 1 255 255 255 0 Enter Saja Kita exit Lagi Nah Selanjutnya Kita Masih Di Router Pertama Kita Bisa Konfigurasikan Ke Pasternet 1.0 Ini Untuk Konfigurasikan Atau Memberikan Alamat Gateway Ke Jalur Router Ini Teman-teman Nanti 11.0 Ini Kita Bagi 2 Menjadi 11.1 Dan 11.2 Itu Webas Teman-teman Mau Pake 11.3 11.4 Yang Penting Disini Jalurnya Tidak Sama Untuk IP Address Oke Kita Ketikan Saja INT FA 1.0 Kita Aktifkan Terlebih dahulu Jalurnya Kita Ketikan No SH Atau No Shootdown Seperti Ini Nah Disini Kenapa Belum Aktif Karena Disini Dua Jalur Harus Diaktifkan Semuanya Kalau Di Router 1 FA 1.0 Sudah Diaktifkan FA 0.0 Juga Harus Diaktifkan Terlebih Dahulu Baru Ini Akan Berubah Aktif Atau Menjadi Ini Seperti Itu Baru Kita Berikan IP Address Disini 11 11 11 11 11 11 Disini Saya Menggunakan Titik 1 Saja Jadi Disebelah Kiri Itu Akan Menggunakan Titik 1 Yang Disebelah Kini Menggunakan Sebelah Titik 2 Titik 2 55 0 Enter Exit Nah Sebenarnya Untuk Pembuatan Gateway Di Router Pertama Ini Sudah Selesai Teman Teman Ya Selanjutnya Kita Lanjut ke Router Kedua Atau Disini Kita Lanjut Lagi Kepembuatan Konfigurasi DHCP Teman Teman Itu Bisa Langsung Kita Konfigurasikan Sekaligus Teman Teman Atau Nanti Kita Buat Gateway Terlebih Dahulu Baru DHCP Terakhir Itu Bisa Teman Jadi Tinggal Teman Teman Pilih Saja Mau Langsung Teman Teman Konfigurasikan DHCP Bisa Ataupun DHCP Terakhir Itu Juga Bisa Disini Saya Akan Mengkondukasikan DHCP Nanti Terakhir Saja Ini Saya Close Saja Jadi Disini Saya Buat Gateway Terlebih Dahulu Semua Baru Nanti DHCP Terakhir Oke Kita Ke Ini Lagi Teman Teman Masuk Lagi Kesini Kita Pilih CLI Lagi Router Kedua Kita Pilih N No Enable Configuration Terminal Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Buka Juga Jalur Ke 0.0 Ya Teman Teman Dan Juga Berikan IP Adres Kita Buat Int FA 0 Per 0 0 SH Nah Bisa Dilihat Teman Teman Jalurnya Sudah Berubah Menjadi Hijau Karena Dua Fastenet Sudah Diaktifkan Semuanya Kita Buat IP Adres Menggunakan 11.11 11.2 Karena Titik Satunya Sudah Dipakai Dengan Fastenet 1.0 Tadi Teman Teman Kita Masukkan Subnet 255.255.255.0 Kita Enter Kita Exit Teman Teman Sini Kita Konfigurasikan Juga Ke Pastenet 6.0 Teman Teman Yaitu Ke Filan 30 Kita Ketikan Int FA 6.0 0 SH Ini Kita Buka Dulu Jalurnya Teman Temannya Baru Kita Ketikan Lagi Interface FA 6.0 Titik 30 Berarti Kita Akan Mengkonfigurasikan Dada Root Ter Kedua Ke Jalur Fastenet 6.0 Itu Ke Filan 30 Karena Di Bawah Itu Kita Dibuat Filan Teman Teman Ya Kalau Kita Buat Filan Kita Harus Enter Kita Ketikan End Capsulation Dot Satu Key 30 Oke Disini Kita Enter Saja Kita Buat IP Address IP Address Yaitu 30 30 30 1 25 25 25 25 0 0 Teman Teman Oke Kita Enter Saja Teman 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 Kita Exit Lagi Disini Kita Tinggal Masuk Ke Jalur 11 1 Per 0 Teman Itu Nanti IP Address 12 0 Itu Dibagi 2 Juga Pake 1 Dan 2 Kita Ketinggal INT FA 1 Per 0 Teman Teman 0 SH Kita 12 12 12 1 25 25 25 25 25 25 0 Ini Kita Exit Teman 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 Kita Sudah Selesai Pembuatan IP Address Gateway Teman 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 Di Router Kedua Kita Exit Saja Kita Masuk Lagi Router Kedua Teman Teman Kita Ketiga Teman Kita Klik Seperti Ini Caranya Sama Seperti Tadi Disini Teman Kita Ketikan N Enable Configuration Terminal Kita Masuk Ke Menu Configuration Kita Ketikan Juga Ke Fastnet 0 Per 0 Ya Teman Teman Disini Int F 0 Per 0 0 SH Atau No Shoot Down Teman Teman Disini Kita Buat IP Address Yaitu 12 12 12 2 255 255 Titik 255 Titik 0 Teman Teman Enter Disini Kita Exit Terlebih Dahulu Lanjut Kita Buat Gateway Ke Fastnet 1 Per 0 Teman Teman Itu Kepilan 40 Kita Ketikan Lagi INT FA 1 Per 0 0 SH Disini Kita Ketikan Lagi INT FA 1 Per 0 Titik 40 Teman Teman Kita Akan Kepilan 40 Enter Saja Disini Kita Buat Lagi N Capsulation Dot Satu Key Dot Satu Key 40 Teman Teman Ya IP Address Itu 40 40 40 1 255 255 0 Oke Disini Di Enter Saja Teman Teman Ya Kita Exit Nah Oke Di konfigurasi Kedua Kita Sudah Selesai Teman 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 Yang pertama Pembuatan VLAN Yang kedua Pembuatan Gateway Ada Tiga Cara Lagi Teman Teman Pertama Pembuatan VLAN Kedua Pembuatan Gateway Nah Ketiga Kita Bisa Ngerouting Ngerouting Atau DHCP Terserah Ngerouting Selanjutnya Kita Ke DHCP DHCP Servernya Teman Teman Selanjutnya Kita Kita Ketrunking Di Setiap Switch Oke Kita Lanjut Ke Router Pertama Lagi Kita Balik Lagi Teman Teman Disini Kita Langsung Saja Kita Konfigurasikan Kita Konfigurasikan DHCP Dan Routing Teman Teman Enaknya Satu Satu Disini Kita Buat DHCP Terlebih Dahulu Kita Buat IP DHCP Baru Kita Routing Nanti Terakhir Oke Oke Kita Ketikan Disini IP DHCP Fall Filan 10 Nah Ini Jangan Dispasi Untuk Filan 10 Teman 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 Kita Enter Network Nah Network Disini Kita Kita Menggunakan 10 Teman 10 10 10 10 0 255 255 255 255 0 Network Berarti Kita Akan Mengkompiklasikan Ke Filan 10 Yang Ini 10 0 0 Itu Selain Titik Titik 1 Karena Titik Satunya Itu Untuk Gateway Di Router Tersebut Teman Teman Jadi Nanti Bisa Pindex Secara Otomatis Diberikan Ke PC Yang Ada Di Pindex Ini DFA 0 Per 0 Nah Ini Dia Teman Teman Ke Filan 10 Itu 10 1 Teman 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 Ya Oke Kalau Sudah Seperti Ini Teman Teman Tinggal Enter Lagi Selanjutnya DNS Thrift Serper Teman Teman DNS Serper Itu Kita Buk 8 8 8 8 8 Enter Kita Exit Terlebih Dahulu Teman Teman Ini Kita Sudah Selesai Membuat IP DHCP Server Untuk Filan 10 Teman Kita Masuk Lagi Ke Filan 20 Teman Teman Kita Ketikan Lagi IP DHCP Full Filan 20 Teman 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 Jangan Dispasi Teman 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 IP DHCP Full Filan 20 Kita Enter Teman 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 Sini Kita Ketikan Net Mau Tulis Network Lengkap Boleh Teman Teman Nets Saja Itu Gak Apa Teman Teman Network 20 20 20 0 25 25 25 25 25 0 Ini Enter Saja Default Strip Router Default Router Router 20 20 20 1 Kita Enter Selanjutnya DNS Server DNS Server 8.8.8.8.8 Exit Nah Disini Kita Sudah Selesai Pembuatan DHCP Server Untuk Yang Di Router Pertama Nah Disini Kita Bisa Juga Mengkonfigurasikan Langsung Routing Ya Atau Kita Mau Buat Dulu Kesemuanya IP DHCP Nya Kesemua Router Baru Routing Terakhir Itu Bisa Teman Teman Silahkan Enaknya Seperti Apa Nah Disini Saya Buat Dulu DHCP Kesemuanya Teman Teman Biar Berurutan Kita Closed Lebih Dulu Kita Masuk Lagi Router Kedua Enter Nah Disini Kita Buat Lagi IP DHCP Fold Pilan 30 Teman Teman Ya Sorry Jangan Disepasi Teman Teman Ya IP DHCP Fold Pilan 30 Kita Enter Saja Disini Kita Ketikan Network Yaitu 30 30 30 0 255 0 255 0 Nah Disini Default Strip Default Router Yaitu 10 10 10 10 10 Sorry Bukan 10 30 Maksudnya Teman Teman Ya 30 30 30 30 1 Lanjutnya DNS Strip Server DNS Server DNS Server Yaitu 30 Sorry 8 8 8 8 8 Teman Teman Enter Exit Nah Disini Douter Kedua Kita Sudah Selesai Konfigurasi DHCP Teman 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 Karena Disini Ada Hanya Ada Satu Pilan Yaitu Pilan 30 Teman Selanjutnya Kita Masuk Lagi Ke Router Ketiga Teman Teman Ini Ketikan Lagi IP DH CV V V V V 40 Teman Teman Kita Ketikan Lagi Network Yaitu 40 40 40 0 255 255 255 0 Selanjutnya Selanjutnya Default Default Router Default Router Yaitu 40.40 40.1 Selanjutnya DNS Ripserver 8.8 8.8 Enter Oke 11 11 Dan 10 20 Masih Berada Di Router Pertama Jadi Tidak Mesti Routing Oke Kita Masuk Ke Konfigurasinya Seperti Ini Nah Kita Tutup Seperti Ini Teman Ya Berarti Yang Kita Routing Kesini Ke 30 40 Dan Juga 12 Oke Kita Masuk Ke Router Pertama Teman Teman Ketikan IP Route 30.30 30.0 Teman IP Route 30.30 30.0 255 255 255 0 Nah Ini Hubnya Teman Teman 12 Sorry 11.11 11.1 11.1 Itu Dari Mana Kalau Misalkan Kita Mengkonfigurasikan Router Pertama Ini Teman Teman Kita Ambil Jalur Hubnya Itu Ke Jalur Tujuan Kita Berarti Tujuannya Hanya Ke Router Kedua Sini Dan Ketiga Tujuan Ke Router Kedua Dan Router Ketiga Tapi Ambil Hubnya Ke Jalur Terdekat Jadi Berarti Jalur Terdekat Itu Di Router Kedua IP Address Dari Fasternet 0x0 Dari Jalur Kesini Di Router Kedua Itu Berapa Teman Teman Ini Kan 11.2 Yang Dibuat Tadi Kalau Teman Teman Bingung Teman Teman Bisa Klik Saja Routernya Disini Teman Bisa Dilihat 0x0 Itu Berapa Nah IP Disini 11.2 Yang Kita Buat Teman 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 Masukkan Disini Sorry Teman Teman 11.2 Teman Teman Silahkan Masukkan Disini Selanjutnya Teman Tinggal Enter Nah Untuk Hubnya Itu Sama Teman Teman Karena Disini Nanti Baik Ngerout Ke 40 Ke 12 Itu Tetap Kita Kita Ketik Lagi IP Rout Yaitu 40.40 40.0 255 255 255 0 Ininya Masih Di 11.1 11.2 Teman Teman Ya IP Rout Lagi Baru Kita Ke 12 Teman 12 12 12 12 0 255 255 255 0 Ini 11 11 11 11 2 Ada Disini Kita Sudah Selesai Routing Di Router Pertama Teman Teman Baru Kita Lanjut Lagi Ke Router Kedua Kita Routing Kalau Kita Routing Routing Di Router Kedua Berarti Yang kita Routing Itu adalah IP Adress 10 IP 20 Dan Juga IP 40 Jadi 10 20 40 Itu Routing 10 10 20 Kita Ambil IP Adress Hub Itu Ke 11 1 Di Pas 1 Per 0 Ke IP 40 Itu Hub Kita Ambil Ke 0 Per 0 Di Router Ketiga Seperti Itu Ya Oke Kita Ke IP 10 20 Terlebih Dahulu Teman Teman Disini Ketikan IP Route Lagi Teman Teman Ini Ke 10 10 10 10 10 0 25 25 25 25 25 25 0 Hub Hub Ambil Ke Sini Teman Teman Karena Ini Ada Ke Jalur Router Pertama Yaitu 11 11 11 1 Teman Teman Ya 11 11 1 Kita Enter Kita Kita Ke IP Route Kita Ke 20 Disini Teman Teman 20 20 20 0 25 25 25 25 25 0 11 11 11 11 1 Selanjutnya Kita Enter Nah Di router Pertama Di router Kedua Itu Sudah Selesai Kita Ngerouting Ke IP 10 Dan 20 Teman Teman Kita Tinggal Ngerouting Lagi Ke IP 40 Masih Tetap Di router Kedua Kita Ketikan Lagi IP Route Rout IP Rout Nya Itu 40 40 40 0 25 25 25 25 25 25 0 Ini Ini IP Desknya Kita Ambil Disini Itu 12 12 12 12 12 12 12 12 Enter Ini Kita Sudah Selesai Ngerouting Di router Kedua Teman Temannya Kita Ngerouting Di router Terakhir Teman Disini Yaitu Ke 10 20 Dan Juga 30 Yang Router 11 Itu Nggak Mesti Di Routing Lagi Cukup Sekali Di Router Pertama Jalur Ini Jadi Kita Tinggal Ke 10 20 Dan 30 IP Route Ketik 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 Lagi IP Route Itu 10 10 10 10 0 255 255 255 0 Hubnya Kita Ambil Kesini Teman Teman Ke Jalur Kedua Ke Jalur Kedua Di Faser Net 1 Per 0 Itu 12 1 12 12 12 12 12 1 Kita Enter Saja Ketikan Lagi IP Route Kit Ini Di Konfig Belum Di Exit Nanti Kita Coba Aja Teman Temannya Ini Berhasil Nggak IP Route Kita Ke 20 20 20 0 255 255 255 0 Ini Kita Ke 12 12 12 12 1 Ada Teman Teman Kita Lanjut Saja Kita Sambil Dengerin Ada IP Route IP Route 30 30 30 30 0 255 255 255 0 12 12 12 1 Teman Teman Oke Oke Ini Kita Inter Saja Teman Disini Kita Sudah Selesai Melakukan Konfigurasi Route Ini Tadi Belum Keluar Dari Konfigurasi DHCP Teman Tanya Saya Tengah Ini Bisa Berhasil Ngan Kita Coba Aja Teman 12 12 12 12 12 12 Oke Takutnya Ini Bermasalah Teman Teman Oke Kita Close Saja Teman Temannya Jadi Kita Sudah Selesai Konfigurasi Di Routing Ini Sudah Selesai Konfigurasi Routing Disini Kita Langkah Terakhir Kita Masuk Lagi Switch Disini Kita Perhatikan Tranking Kita Ngetranking Di Switch Pertama Router Pertama Itu Pasternet 0 Per 8 Kita Masuk Ke Switch Kita Masuk Lagi Enable Confibration Terminal Kita Ketikkan Pasternet 0 Per 8 Inti F 0 Per 8 Sholat Subuh Ini Mau Subuh 0 Per 8 Oke Switch Mode Terang Tinggal Ini Aja Teman Teman Terumbus Inti F 0 Per 8 Switch Mode Terang Enter Ini Kalau Sudah Seperti Ini Kita Close Saja Kita Masuk Lagi Ke Switch Kedua Teman Temannya Disini Perhatikan Fastnet Nya Juga Kadang Fastnet Yang Dari Saya Dan Teman Teman Itu Bisa Berbeda Teman Teman Switch Kedua Itu Fastnet Nol Per Tiga Kita Klik Lagi Kita Masuk Dulu Kemudu Global Enable Configuration Terminal Disini Kita Ketikan Inti F Switch Mode Terang Tantannya Atau SW MOTR Tantan Dulu Terkedua Kita Sudah Selesai Membuat Ranking Selanjutnya Switch Ketiga Tantannya Sama Seperti Tantan Kita Perhatikan Dulu Fastnet Yang Kero Ter Tantan Itu FA 0 Per Tiga Kita Ketikan Enable Configuration Terminal Kita Switch Mode Trang Oke Oke Disini Kita Sudah Selesai Melakukan Konfigurasinya Tantannya Konfigurasi Semuanya Tantannya Baik Dari Pembuatan VLAN Pembuatan Gateway Pembuatan DHCP Servernya Dan juga Routing 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 Untuk Terakhir Sudah Selesai Oke Langkah Selanjutnya Kita Akan Coba Berhasil Tidaknya Konfigurasi Kita Tantannya Sudah Dibuat Yaitu Kita Tinggal Cek Ke PC Masing-masing Kita Klik Saja Visinya Teman-teman Kita Klik Visinya Seperti Ini Sambil Kita Ke Desktop Di Desktop Kita Pilih IP Konfigurasi Nah Kalau Ke DHCP Kita Klik DHCP Statik Ini Kalau Kita Ketik Manual Kalau Kita Kita Sudah Konfigurasi DHCP Kita Tinggal Pilih DHCP Seperti Ini Nanti 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 Diisikan IP Dari Router Kalau IP Dersi Mendapatkannya Seperti Ini Teman-teman 10.10 10.2 Subnet 925 Dan Gateway 10.1 Yang Sesuai Dengan Yang Dibuat Dari Router Itu Berarti Kita Sudah Berhasil Untuk Konfigurasinya Kita Cek Semuanya Bisa Saja Di Satu Komputer Ada Satu Yang Gagal Saja Dari Pembuatan Filannya Ataupun Dari Konfigurasinya Teman-teman Jadi Teman-teman Cek Saja Ini Sudah Sesuai Teman-teman IP Masih 10 Karena Ada Dipilihan 10 Kita Masuk Lagi Masih Dipilihan 10 Teman-teman IP 10 Oke Ini 10.4 Oke Kita Masuk Kepilan 20 Teman-teman Kepilan 20 IP Dres Harusnya 20 Kita Cek Oke Ini Sudah Sesuai Teman-teman Bisa Dilihat Disini Kita Close Lagi Kita Masuk Ke PC Kedua Ini Tinggal Dialihkan Ke DHCP Seperti Ini Oke Sudah Sesuai Juga Lanjut Lagi Kita Pindah Ke DHCP Oke Oke Ini Sudah Sesuai Sesuai Kita Klik Oke Ini Sudah Sesuai IP Adres 20 Dan Gateway 20.1 Kita Lanjut Ke Pilan 30 Kita Cek Di Pilan 30 Oke Ini Sudah Sesuai Ini IP Adres 30.1 Untuk Gateway Teman Teman Oke Kita Ke Desktop Lagi Kita Pilih DHCP Oke Ini Kita Sudah Sesuai Juga Teman Teman Nanti Kita Disini Desktop Kita Ke IP Kita DHCP Oke Ini Sudah Sesuai Teman Dipilang 40 IP Des 40 Kita Pindah DHCP Lagi Oke Ini Kita Sudah Selesai Semuanya Teman Temannya Disini Kita Tinggal Kirim Pesan Teman Temannya Caranya Kita Kirim Pesan Seperti Ini Ini Masih Pilih Teman Karena Pengirim Harus Tiga Kali Kita Kirim Seperti Ini Dulu Teman Temannya Kita Kirim Seperti Ini Dulu Semuanya Biar Nanti Kita Lihat Di Akhir Teman Teman Semuanya Karena Static Route Itu Biasanya Pengirim Agak Lama Teman Teman Kita Terlebih Dah Disini Kita Cek Teman 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 Tanya Dari Pilan 10 Kepilan 20 Status Sudah Sukses Berarti Sudah Menunjukkan Sudah Terhubung Teman Tanya Dari Pilan 10 Kepilan 20 Nah Kita Coba Kirimkan Pesan Dari Pilan Kita Hapus Dari Switch Dari Pilan 10 Ke Switch Yang Ada Di Pilan Apa Yang Ada Di Router Kedua Teman Disini Kepilan 30 Kita Coba Kirimkan Teman Teman Seperti Ini Oke Sudah Dilihat Disini Teman Teman Status Sukses Full Teman Teman Kita Coba Kirim Juga Ke Pilan 40 Teman Teman Sini Kita Kirim Juga Oke Bisa Dilihat Sini Sukses Juga Teman 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 Nah Ini Sudah Sukses Teman 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 Bisa Coba Kirimkan Kesemuanya Teman Teman Statusnya Sudah Sukses Semua Berarti Konfigurasinya Sudah Sukses Teman Teman Sudah Berhasil Teman Teman Oke Itu Saja Mungkin Untuk Pembahasan Kali Ini Teman Teman Disini Saya Coba Tadi Membahas Tentang Routing Routing Static Routing Static Cuma Disini Saya Menggunakan Pilan Dan Juga IP Nya Itu Menggunakan DHCP Server Teman Teman Jadi Secara Otomatis Diberikan Oleh Routernya Oke Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel Saya Subscribe Terlebih dahulu Like Dan Share Share Ke Grup WhatsApp Ataupun Grup Facebook Agar Teman Teman Yang lain Mendapatkan Informasi Informasi Seputar Konfigurasi Baik Konfigurasi Cisco Ataupun Konfigurasi Mikrotik Teman Teman Dan Juga Konfigurasi Konfigurasi Lainnya Oke Terima 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 Terima